Kenapa Naruto bego? Karena dia tidak dibimbing orang tua Eh gelap, 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 gelap Oh tidak Halo semuanya, selamat datang di PlayJournal Follow me GoBloys, I believe Gimana lulo hari ini gak sendirian? Lulo ditemani oleh pengisi suara super kece Sayu yang lagi aduhai aduhai banget Yang namanya Kak Joy Halo Kak Joy Ya halo, selamat datang kalian semua yang sudah mendengarkan Ini kita ngapain ya by the way Kita bakal cerita-cerita penggalauan kita kok So ya, PlayJournal Edition mempermalukan diri sendiri Oh, mempermalukan diri Aku sih punya banyak sekali Untuk diceritakan seperti pada hari ini Aduh, kok saya gak menyesal ya? Kok Saya boleh pamit gak? Eh jangan, eh jangan Nanti kalau kak Joy pamit, lu lulus sama siapa? Sama siapa yuk? 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 Mos kamu mau bantuin dia gak? Enggak lah Next Kamu kenapa? Itu suara saya Oh? Kok keren? Emang kakak Kakak lebih keren lagi dong gak Joy? Enggak lah Kakak lebih profesional Enggak, kata siapa? Aku kan awalnya cuman ini doang Cuman bisa dibilang kayak apa ya Terkai kamu bilang kan dabber atau pengisi suara atau five factor kan Dulu tuh aku awalnya dari ini Apa sih orang yang suka ikut-ikutan Wanna be Wah, ada pekerjaan menjadi dabber Saya ingin menjadi dabber Tapi waktu itu belum menjadi dabber Jadi kayak apa ya? Vendabber lah disebutnya Vendabs Vendabs Orang yang pengen menjadi seperti itu Tapi belum menjadi seperti itu Pengen menjadi apa? Setelah dewasa Bentar nih, umur saya ketahuan tiba-tiba nih Tiba-tiba umur saya Langsung sepertinya orang-orang tahu Tak terbayangkan Terus kita berak mobil Eh, salah Buka dia Ya Itu spoiler barusan ya teman-teman Anda cukup chaos juga ya Iya, gimana lagi ya Selamat datang di public journal ya Tempat yang gak tahu bakal kayak gimana Kalian tidak akan pernah mengerti Dan tidak akan pernah paham Apa yang akan terjadi di podcast kali ini Teman-teman gitu Gak tahu By the way Kayaknya gak usah ngomong Kenalkan dirimu Kayaknya udah perkenalkan diri sendiri Oke, moving on Oke, baiklah Saya Joy Samara Reject Saya 25 tahun Zodiac seconder Saya menyukai Tsunade Dan saya juga Gak jadilah Lanjut Saya Saya ingin Rasanya tuh ingin gitu loh Ingin menjadi apa Oh bukan Hey Mumpung ini adalah podcast Yang katanya Mungkin sesuai judul tentang anime gitu kan Hari ini kita bahas-bahas anime Iya Seperti yang tadi bilang gitu kan Menceritakan aib-aib gitu Salah satunya yaitu Dulu saya mencintai Tsunade Sampai sebegitunya gitu kan Meskipun Meskipun Saya tahu gitu loh Ternyata Tsunade itu Umurnya sudah 50 tahun sekian Kalau gak salah Cuman Waktu itu ketika saya masih SMP Saya berpikir Wah Umur tidak masalah Wadaw Bentar 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 Tsunade itu gak 50 sekian Tsunade itu gak ibu-ibu Tsunade itu udah nenek-nenek Kanjai Iya kan 50 60 sekian gitu kan Lebih Soalnya kan Hokage ketiga I believe Itu kan Jatuhnya cucunya Tsunade Cucunya kalau gak salah Iya Cucunya Cucunya apa? Gini Cucunya apa? Hokage satu Iya kan Itu cucunya Tsunade Satu Hokage satu Hokage ketiga Itu gurunya Tsunade Oh iya aku balik Waduh Fans Naruto Silahkan serang dia Soalnya aku pikir Eh perasaan lebih tua deh Oh iya bukan ya Gurunya ya Bodoh Iya Kayak gitu Gurunya Koke satu itu kakenya Tsunade Bodohnya 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 Udah lama banget Nonton Naruto Sumpah Soalnya Luluhnya bukan fansnya Ke Tsunade Salah Ke siapa? Luluh gak sih itu Kalau jamannya Luluh pas satu kecil Sukanya sama Boyfriend segera umat Sasuke Wah Pasti lah ya Tapi Begitu Udah gede Sukanya Naruto Tapi pas satu Neji meninggal Ikut manis Neji Jadi Jadi juga Iya sih Jadi kalau liat Evolusi kan ada tuh gambarnya Evolusinya Naruto Yang pas kecil Terus remaja Terus dewasa Gitu kan Yang kecil Ada Neji Yang remaja aja Neji Kan ya Shippuden Begitu yang dewasa Neji-nya hilang Nangis Tapi Iya Itu Apa kematian Neji itu Buatku juga Salah satu yang paling Memukul banget Untuk di dunia Naruto Cuman Aku baru ingat Pertama kali Aku baca Komik Naruto Shippuden Yang season satunya Yang awal-awal kan Kalau gak salah Ceritanya soal Gara kan ya Yang Gara diambil Sama Deidara Diculik tuh Dan diambilnya Curikinya Kalau gak salah Sama Katsuki Disitu kan pertama kalinya Gara meninggal Oh iya Gara meninggal Yang awal-awal Yang awal-awal Waktu itu kan Waktu di komik kan Kalau gak salah Hah Dia meninggal Terus selanjutnya gak ada Harus beli follow Berikutnya Gitu Weh Mana Belum keluar Gara mati Gitu dulu ya Dulu Aku ingat banget Waktu era-era itu Soalnya Gara tuh Salah satu kartan favoritku juga kan Aku ingat juga nih Ini masalahnya Nyerita yang soal Aip juga nih Dulu tuh Aku sampe sedih Dan gak terima Sampai segitunya gitu Waktu macam manganya gitu kan Hah Gara mati Gitu kan Sampai kayak Soalnya Naruto-nya Sampai sedih juga gitu kan Kalau gak salah kan Iya Iya Kalau dulu itu Masih inget Gatau ini kebiasaan buruk Sebenarnya Lulu itu gampang Grieving Sama tokoh-tokoh yang udah meninggal Jadi kayak Tapi gara gak Sekuat itu Pas satu sama Neji Neji itu kayak Bikin Lulu berhari-hari Nangis Jadi kayak makan gitu ya Makan siang gitu kan Inget Inget Neji Nangis Luh Terus habis itu Jalan inget Neji Mihi-mihi Mau nangis lagi Kayak gitu Berarti Kalau Neji kamu sedih Harusnya Kamu lebih sedih Ketika cerita flashback Soal Minato Dari Kushina Yang ngelahirin Naruto Ditusuk dari belakang Sama Kyuubi Jebret Terus dia ngomong Ke Naruto Nah jangan lupa ya Selalu tersenyum Makan yang bener Itu sedih banget anjir Itu menurutku sih Itu Kematian yang paling Ngebuat aku Paling terpukul banget itu Kalau kita ngomongin Naruto nih kan Soalnya Yang diomongin sama si Kushina Kejadian beneran gitu kan Makan sayur Jangan makan ramen doang Hati-hati sama Guru Jiraya Gitu-gitu Dia tuh mesum Tapi dia orang ngebaiko Gitu-gitu kan Nanti Nanti kamu di sekolah Kamu pasti bakal dibully Karena kamu punya Jinchuriki Gitu-gitu Maaf Ini pusat pertama Ayo-yo Nangis sekarang Ya nangis lah Nangis lah dia Ayo nangis Nangis Gangan lah Ayo cepat Nangis Nggak mau Nggak mau Menurutku itu Oke lah Ada satu yang kata-kata Yang gak sempat kucap disitu Tapi Itu pas saat Kushina Ketemu sama Naruto Pertama kali Pas satu gitu Ah kamu pasti Jinchuriki Ditabok-bok Gitu kan Oh iya Eh kamu gini-gini Gitu Coba tebak lagi aku siapa Nggak tau Gitu Terus akhirnya ditebakkan Ya aku ini adalah Belum bilang ibumu Ada lah Langsung di-fluk Langsung di-fluk Oh kasang Oh kasang Ternyata Makanya cantik Iya Tapi barber Iya Sama kayak Sama kayak Naruto-nya sendiri Jadi Sifat Sifat Naruto yang kayak gitu Ternyata nurun dari mamanya Bukan dari Minato-nya Yang nurun dari bapaknya Itu cuma casing-nya doang guys Casing-nya doang Betul Dan bakat mungkin ya Dan bakat Sisanya mamanya Kalau mamanya apa Terus begonya Siapa Begonya Mamanya juga Mamanya nggak bego-bego Amat deh Tapi kan teledor Oh iya bener Kalau itu Bener kalau itu Kenapa Naruto bego Karena dia tidak dibimbing Orang tua Eh gelap 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 Oh tidak Maksudnya Maksudnya ya bener dong Bener dong Bener Ibarat Sasuke aja Dia sempat Ada orang tuanya Di bimbing Yang bener tuh A, B, C, D Kalau Naruto kan dari kecil nggak ada Nggak ada sama sekali ya Gitu Kok agak dark ya Kelapa Makan sayang detijen Hah? Podcast lo lo Cuman gini doang Enggak kali Masih banyak loh Omongan lo lo sama Kak Joy So check it out Buat minggu depan ya Jangan lupa like Subscribe And share I will see you guys In the next video Bye-bye 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 Terima kasih.